Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini anda Tengah menyaksikan program spesial kami Yang akan mengkaji tentang bulan suci Ramadan Bersama kami Kurma kuliah Ramadan Baik pemirsa saat ini saya Saskia Frida Di kurma kali ini akan membahas tentang Seputar bulan suci Ramadan bersama narasumber kami Yaitu Bapak Doktor Mulyadi M. HUM ya Pak ya Baik Bapak apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Bapak ya Kalau boleh tahu boleh diceritakan nih Bapak Bagaimana keseharian Bapak saat bulan suci Ramadan ini Sebagai dosen fakultas di adab ya Bapak? Ya Saya tugas di fakultas adab dan humanera Kemudian kalau ditanya keseharian di bulan Ramadan Ya Seperti biasa melaksanakan Puasa kemudian taraweh Dan yang lain-lainnya Untuk kemungkinan bata darus Bagaimana saat ini kondisinya Bapak? Puasanya lancar Masih semangat gitu Pak? Ya Alhamdulillah semangat Masih semangat Harus semangat Harus semangat Sampai nanti beduk azan maghrib ya Pak? Ya Bukan azan asar nanti kita berbuka dulu bukan Pak ya? Ya Nanti Baik Bapak selanjutnya Kalau misalkan berbicara Ramadan Hal apa yang paling penting gitu Menurut Bapak di dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan Ya Sebelumnya Tadi kita sampaikan bahwa tema yang disampaikan tadi Memenuhi tiga panggilan Allah ya Mungkin itu juga ada Kaitannya Karena kita ini kan Wata wassobil haq Wata wassobil Saling mengingatkan gitu ya Jadi Di Antara tiga Memenuhi panggilan Allah itu Ada Panggilan azan Kaitannya dengan sholat Dan ini Kemungkinan Pak Sangat relevan Atau sangat Sesuai dengan Kondisi di bulan Ramadan Karena Justru Kegiatan Sholat di bulan Ramadan Mungkinnya lebih Husuk lagi ya Karena memang Nuansanya Nuansa Apa ya Hikmat gitu Di bulan Ramadan Kemudian juga Nanti kita sedikit akan berbincang Apa Panggilan yang kedua Yang Haji ya Panggilan haji atau umroh Dan ketiga Panggilan pematian Mungkin nanti kita bisa Explore itu Itu mungkin Sementara Oke Baik pemirsa Itulah tadi Sedikit gambaran Apa yang akan kita bahas Kali ini Nanti akan dibahas Secara terperinci lagi Sama narasumber kita Kali ini Dan Boleh Bapak Silahkan Boleh diceritakan Apa sih Tiga Memenuhi Tiga panggilan Allah itu Ya Alhamdulillah Salatu salam Ala rasulullah Wa ala alihi wa s'abihi wa mawalah La haula wa la quataila billah Amma ba'duk Para Pemirsa Rafah TV Rafah TV Ya Rafah TV Kemudian Juga Pemirsa yang Menyaksikan pada Acara Hari ini Tentang Kurma ya Kuliah Ramadan Semoga dalam Kondisi sehat Dan Tetap Semangat untuk Melaksanakan ibadah Ramadhan Baik terkait dengan Tema Memenuhi Tiga panggilan Allah Yang Pertama Bahwa Kita Manusia Diciptakan Diciptakan Allah Itu hanya dua Beribadah Dan bertakwa Jadi yang pertama Adalah Ibadah Jadi apa yang kita Lakukan Setiap hari Motifnya adalah Ibadah Seperti kita juga Mengadakan Kegiatan Ini ya Di dalam satu forum Seperti Mbak Zazki ya Sebagai Moderator ya Moderator atau host Itu juga Diniatkan dengan Ibadah Yang kedua adalah Bertakwa ya Menjalankan segala Perintah Kemudian menjauhi Segala Larangannya Nah terkait dengan Kalimat Perintah Dan larangan itu Dalam Al-Quran Ya Allah banyak ya Ada memberikan seruan Perintah Kemudian larangan Bahkan Ada Panggilan Ini yang akan kita bahas Tentang panggilan Bahwa Dalam hidup kita Manusia Hanya dipanggil Tiga kali Yang pertama adalah Panggilan Suara azan Di Hayal al-sholah Hayal al-falah Nah kita mengerjakan Solat Kemudian Kita Menuju kepada Kemenangan Kemenangan seperti apa Bahwa ketika Kita Solat Mendapatkan 27 derajat Itu di masjid Nah jadi Artinya Panggilan yang pertama ini Adalah panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita Melaksanakan Solat Tetapi Tempatnya di masjid Untuk laki-laki Wajib Untuk datang ke Masjid ya Karena itu Panggilan Ada satu Apa Dari Imam Pak Muslim Rahim Yang diriwayatkan Oleh Abu Hurairah Bahwa Ada seorang Laki-laki yang Datang Kepada Rasulullah Kemudian Bertanya Ya Rasulullah Saya tidak Mempunyai penuntun Untuk Melaksanakan Solat Ke masjid Karena kondisinya Buta Lalu kemudian Apakah ada Keringanan untuk saya Untuk Untuk bisa Solat di rumah Lalu Rasulullah Memberikan Apa Mempersilahkan Boleh silahkan Tetapi Ketika dia berbalik Apakah Anda masih mendengar Suara azan Masih Maka ketika Dia bilang Masih mendengar ya Rasulullah Maka Apa Kerjakanlah Panggilan itu Artinya orang yang Buta pun Ya Artinya kan Wajib untuk Solat ke masjid Apalagi yang Tidak Jadi ini Ini satu panggilan yang Mungkin selama ini Kita sepelekan ya Panggilan solat Tapi Itu Kita sebagai muslim Terutama yang laki-laki Wajib untuk Datang ke masjid Mungkin itu Yang pertama Yang kedua Panggilan Umroh dan haji Nah umroh dan haji Ini juga Apa ya Satu panggilan dari Tuhan Yang harus kita penuhi Jadi Ketika kita mampu Kita harus Harus Melaksanakan itu Karena Ini salah satu Panggilan Allah Yang harus kita Jalankan ya Dan Allah juga Sudah Memberikan Apa Danjaran bagi haji Yang beruruh itu Surga gitu ya Kemudian yang ketiga Panggilan yang Tidak bisa kita Elakkan lagi Adalah panggilan Kematian Sembunyi di Benteng yang Kokoh pun Maka kematian itu akan Mendapati Mendapatinya Mendapati kita gitu ya Nah jadi dari ketiga hal itu Kemungkinan ini di bulan Suci Ramadan Juga menjadi Kita sebagai pengingat ya Bahwa Tiga hal itu ya Harus kita Harus kita Cermati Harus kita Apa Lakukan Dan kita Penuhi panggilan Allah itu Mungkin itu sebagai Apa Gambaran Awal ya Bahwa kita Kewajiban kita Untuk Selalu Bertakwa Kepada Allah Menjalankan segala Perintahnya Dan tiga hal itu Harus kita Penuhi dengan Ikhlas Mungkin itu Mbak Zaskia Terima kasih Bapak Baik Pemirsa Jadi itulah tadi Tiga panggilan Memenuhi Tiga panggilan Allah Yang pertama itu adalah Sholat Lima waktu Yang sering kali kita dengarkan Dalam setiap harinya Dalam lima kali Dalam satu hari Bahkan Di seluruh Penjuru Indonesia Itu pun mendengarkan Melantunkan azan itu Nah gitu Terus yang kedua Ada panggilan Haji ataupun Umroh Yang bagi Yang berkesempatan Gitu kan Yang mendapatkannya Terus juga yang ketiga Adalah panggilan Yang tidak bisa Mengelakkan Mau tidak Mau suka Tidak suka Kematian akan Menghapiri kita semua Betul Bapak ya Ya Yang pertama Pak Ini berbicara Akan sholat Banyak sekali Masyarakat Pegawai Mahasiswa Yang mungkin Kalau misalkan Ketika Zuhur Beralasan Kenapa tidak Sholat Kesibukan Asar di jalan Maghrib Maghrib Kecapekan Bisa ketiduran Dan subuh Telat bangunnya Gitu Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Permasalahan Mungkin yang sering Dilakukan oleh Orang-orang Gitu Bapak Dan adakah Tips atau saran Dari Bapak tersendiri Untuk melakukan Sholat Lima waktu ini Bapak Ya Semua yang Apa yang akan Kita lakukan itu Harusnya mempunyai Dasar gitu ya Kita Tadi seperti kita Mau sholat ke Masjid Itu kan Mendapatkan Pahala 27 derajat Gitu ya Nah lalu Bagaimana kita Menyikapi Apa Kita yang Malas ya Malas untuk Malas artinya kita Belum Belum Mau ke masjid Sebenarnya Apa satu tip Yang kita Harus kita Apa ya Kita jalankan Dalam kehidupan kita itu Apapun pekerjaan Itu biasanya Yang susah itu Memulai Jadi kalau kita Mau Mau Mandi pun Mau bangun pun Itu Memulai yang Susah kan Iya betul Kita mau Mau mandi Apa Banyak sekali Apa Yang Ya mungkin Males dan lain-lain Sebagainya ya Tapi ketika sudah Dilaksanakan Itu justru Lebih Ini ya Lebih Apa Kita Kita menikmatinya Berbuat Aktifitas itu ya Jadi Satu hal yang Harus kita lakukan adalah Berupaya untuk Melawan mulai itu Nah Dalam sebuah Apa ya Kalau dalam Moto itu Memulai itu Sudah 70% Jadi kalau kita Masuk Kuliah Itu Baru daftar saja Sudah 70% Sebenarnya Jadi Maka yang harus kita lakukan adalah Bagaimana Supaya kita Awal Memulai itu ya Jadi seperti itu Kalau kita pun ke Ke masjid Langkah kaki pertama itu Yang susah itu kan Nah jadi itu Jadi Kalau Kita Apa Apa ya Setak awal itu Yang menjadi Jadi kesoalan Jadi selebihnya ya Mungkin keikhlasan kita Kita juga Bukan Ke masjid itu Karena Kita Seolah-olah Dianggap Soleh gitu kan Tetapi Ya memang itu Panggilan Itu tadi kan Sebenarnya Kalau kita dengar itu Saja menerakan Panggilan Itu Pasti kita Melakukannya Kita dipanggil oleh Pimpinan kita saja Sudah ini kan Dari pimpinan kita Atau mahasiswa Dipanggil dosennya Itu Kita langsung Mengerjakan Apalagi itu Panggilan Panggilan Jadi pertama Bagaimana Memulai Awal itu Melawan Melawan malas Awal itu Baru yang kedua Bukan niat kita Yang ikhlasnya Itu ya Oke Bapak tadi kan Kalau misalkan Berbicara Akan kesibukan Yang dilakukan gitu Sampai kita tidak Salat Nah ini ada Poin yang Kayak Menusia itu kan Suka naik turun Gitu Pak Imannya Gitu Sering Ya naik turun Imannya Gitu Saya pernah Mendengarkan Ceramanya Ustazah di Hidayat Bahwasannya Orang yang mendapatkan Hidayat itu Adalah orang yang Memiliki Kenikmatan dunia Dan seisinya Gitu Pak ya Nah gimana sih Pak Caranya kita Menjaga keimanan kita Ketika kita sudah Mendapatkan hidayat Yang sudah diberikan Sama Allah itu Ya Ya Lagi-lagi Kita biasanya Kalau Mendapatkan ya Kita pengen Mendapatkan sesuatu Itu mudah Tapi mempertahankannya Ya tadi kita mungkin Kalau kita berusaha Untuk soleh Kita belajar Kemudian sudah Bisa ya Lalu kemudian sudah bisa Kita tidak Mau Melakukannya Nah Seperti tadi Benar bahwa Kemungkinan dalam Ayat Al-Quran Yang Apa ya Bahwa Imam seorang itu Bisa naik Bisa turun ya Nah itu dalam agama kita Kalau dalam agama Dalam Pemikiran orang barat Juga terkait dengan Iman ini Kalau mereka Ini kita Ini ya Bukan Bukan membandingkan gitu Jadi Kalau orang barat Dia bilang Iman seseorang itu Mood and motivation Jadi mood dan motivation Jadi kalau dia ada mood Mood itu dia Mau melakukan Mood dan motivasi Ketika kita sudah Ada moodnya Dia imannya kuat Nah Tapi kalau Kita tadi ya Ada Naik turunnya Nah itu Jadi kita Kadang-kadang Bisa juga Kita Bukan komen ya Maksudnya Logika-logika itu Bisa kita gunakan Untuk kita Atau kita Misalnya Iman kita naik itu Karena Kita punya dasar Misalnya Tadi ya Imam turun naik Motivasi di agama Kristen Kata kita ya Kalau di agama Buddha Lain lagi Kita Supaya iman kita kuat itu Dia hanya sedikit saja Dia bilang Karma Karma itu Dibalas sebelum mati Kan gitu ya Kalau kita Muklu orang Pasti kena itu Kita ngomongin orang Dia ngomongin orang Jadi Dengan seperti itu Ya tentu mungkin kita Akan lebih Ini lagi ya Apa Kita tidak mau melakukan Kesalahan Mungkin itu ya Oke Baik itulah tadi Pemirsa Tentang Panggilan yang pertama Yaitu panggilan sholat Banyak sekali Kebiasaan-kebiasaan Dan juga naik turunnya iman Yang memfaktorkan kita Taat atau tidaknya beribadah Baik Bapak Selanjutnya ini Panggilan yang kedua Yaitu panggilan Haji atau umroh Nah mungkin dari Bapak sendiri Ada pengalaman Mengenai Haji dan umroh ini Bapak Boleh diceritakan Ya baik Terima kasih Kalau haji saya belum Tapi kalau umroh Alhamdulillah Kemarin 2 Tanggal 1 Februari Sampai 13 itu Saya sempat Katakanlah menjadi Tamu Allah ya Tamu Allah Di umroh Untuk melaksanakan umroh Nah Terkait dengan Apa ya Saya pengalaman umroh ya Kadang Ini Apa ya Tadi dikatakan sebagai Satu panggilan ya Makanya Bagi Siapapun Kalau kita Tugas kita manusia itu Kan hanya untuk Untuk berusaha Nah jadi pertama Ketika kita ada Panggilan Allah Untuk haji Memenuhnya Berarti kan harus Sudaptar haji Dari sekarang Karena masa Masa waktu Masa waktu untuk berangkat itu Biasanya masa tunggu Sampai 15 tahun ya Jadi kemungkinan Jangan tunggu Tunggu nanti Sudah punya uang Punya Apa Kemampuan yang Lebih gitu Bahkan Diniatkan Kita usaha kan Saya dulu juga berupaya Sudah satu bulan Tabung 50 ribu Gitu kan Terus-terus Tapi ternyata Ada rezeki Sudah kita daftar dulu Gitu kan Nah seperti Mbak Zazkia Sudah Sudah berupaya itu Dari sekarang Memang sih Bagis yang mampu ya Tetapi Kita berupaya untuk Untuk Mungkin kita sudah siap Untuk membuat celengan Nah itu sudah Dicatat oleh Allah Sebagai upaya kita Memenuhi panggilannya Kan Nah tinggal Baru Berserah Seperti saya Misalnya 2015 Sudah daftar Berarti kan Masih 7 tahun lagi Tapi kemarin Umroh ya Saya itu Saya Apa Istilahnya Awal Pengen Pengen tahu Karena mungkin Ada kesempatan sedikit Akhirnya Ada rezeki Ya kita coba Untuk umroh Oke Itu kemudian Kalau ditanya Masalah pengalaman Ya Sepertinya Biasa Kita ngikuti Rukun umroh saja ya Mulai dari Apa Mikotnya Niatnya Kemudian Apa Tawaf Kemudian Sa'i Kemudian Tahalul Tertib Cuma 5 itu kan Nah ada pengalaman saya Pribadi ya Ketika melakukan Umroh Di hari pertama Itu kan kita Waktu umroh Itu sudah Tidak boleh kita Menyentuk Ahbah pun Tidak boleh ya Paling Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Tiga kali Dari jauh ya Sampai Sudah dari Mikot Misalnya Larangan Muka aurat Dan lain Sebagian Tapi di Hari kedua Ketiga berikutnya Saya kan pengen Sunnah-sunnah yang lain Misalnya di Hijir Ismail Di Diamani Di Mutazam Kemudian di Hajar Aswat Nah saya ada pengalaman pribadi Terkait dengan Di Hajar Aswat Ini mungkin Untuk Trip-trip untuk yang Yang mau umroh ya Jadi ketika Ketika umroh itu Khusus untuk yang Nyentuh Hajar Aswat Jadi saya Waktu Karena 10 orang ya Sekeluarga Ada orang tua Jadi waktu Setelah selesai hari pertama Hari kedua Kita pengen Ke Hajar Aswat Jadi saya berempat Itu adik Ibar dua Orang tua sama saya Jadi Begitu maju Berebut itu Kan berebut orang banyak Jadi saya Cuman begini saja Tadinya Subhanallah Alhamdulillah gini ya Ternyata Begitu kayak gini Nah ini punggung orang kesini Nah ini Menahan nafas kita Jadi Terus aja Kayak gini ya Putar-putar Jadi Posisi Posisi kayak gini Ini nahan nafas kita Jadi dari asar Sampai maghrib Baru Sampai pun Ke ajar Aswat Ini tetap untuk Nahan nafas kita Baru pegang Baru gini Nah jadi Ternyata Di balik itu Apa yang kita lakukan Doa kita seperti ini Ini sebenarnya Gerakannya itu Melindungi nafas kita Kalau kita seperti ini Badan orang kesini Sini kita pingsan Jadi itu Mungkin trip ya Jadi saya Hari pertama Berempat itu Saya yang berhasil Dari kedua ya Kemudian kedua Adik tidak berhasil Saya kasih tau Yang bukan Bukan penemuan sih Tapi itu Kata saya kayak gini aja Terus langsung-langsung Jadi hari ketiga itu Mertua Adik berdua bisa Nah jadi itu Ini hanya Ini ya Jadi pengalaman pribadi saya Khusus untuk yang Hajar Aswat Karena itu Di sana itu Tempatnya ini apa Katakanlah berebut ya Mungkin itu Kalau pengalaman pribadi saya Kalau misalkan itu tadi Pengalaman ketika Melakukan rukunnya Bapak ya Nah kalau misalkan Di sana sendiri Bapak Bagaimana Perbedaan Tingkat keibadaan Gitu Pak Rasanya Apakah lebih Khusus sekali Atau bagaimana Di sana dulu Khusus itu Seperti saya Saya ngeliat Pertama ngeliat Kak Bah itu Kita bayangkan Sejarah Jadi sebenarnya Oh ini Ini tadi Apa Hajar Aswat Dulu mungkin Bagaimana perjuangan orang Pengen mendudukan disitu Yang berebut itu kan Nah itu jadi Melihat itu Ternyata bisa Menggugah hati kita ya Nah kemudian Terkait dengan Apa Bagaimana situasi ya Ya kalau di sana Yang pertama Yang sholat tadi itu Sholat itu justru Orang sana kan Kita lagi belanja pun Makrib Ketika datang waktu sholat Itu ditinggal Gitu kan Kemudian Khusus untuk subuh Subuh itu Azan itu dua kali Jadi pertama Satu jam sebelum Sudah azan duluan Sangking pengen orang Menuju ke masjid kan Jadi kita Bedakan saja Kalau belum ada Sholatuh khair Iya gitu Yang itu ya Sholatuh khair Itu belum ada Berarti oh itu Azan pertama Tapi tetap kita berangkat Nanti azan kedua itu Sudah Sudah Tidak ada Sholatuh khair Ada itu ya Jadi itu azan yang Yang sesungguhnya Jadi satu jam sebelum Sudah azan duluan Akhirnya Semuanya baru Bolong-bolong ke masjid Jadi itu Apa ya Suasana Di sana Jadi Ibadah itu Setiap waktu Makrib datang Sampai isa Baru pulang Ke hotel Balik lagi nanti Mungkin subuh Ada yang mau Tika Sebagainya Baik terima kasih Bapak Semoga nanti Saskia juga Akan kesana Amin Gitu Pak ya Bersama teman-teman Rafa TV yang pastinya Baik Bapak Panggilan untuk yang ketiga Ini sedikit Menakutkan Tetapi Mungkin juga Ada orang-orang Tertentu yang menunggu-nunggu ini Nah gitu Mau tidak Mau Suka tidak Suka Semuanya akan mengalami ini Bapak ya Yaitu panggilan kematian Bagaimana menurut Bapak Panggilan kematian ini gitu Pak Atau ada yang dipersiapkan Atau bagaimana gitu Pak Ya Seperti yang di awal Kita sampaikan bahwa Sembunyi di Benteng yang kokoh pun ya Kematian akan mendapat timu gitu kan Artinya kan Ini Satu panggilan yang tidak bisa Dimajukan dan Dimundurkan Kita kalau sholat Oke lah tadi misalnya Hayala sholat Kita Suruh sholat Kita Masih bisa Ini ya Menghindar Haji pun Saya belum mampu Pak Gak bisa Mbak Saya misalnya Saya belum mampu tadi Tapi yang ini Kita berarti kan Mau tidak mau Harus 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 siap gitu kan Nah lalu kemudian Apa ya Satu hal yang menjadi Ini kita Apa Persiapan kita bahwa Kita ini kan waktu cuma dibagi tiga Kemarin Sekarang dan Hari ini Besok Iya besok Kemarin itu kenangan 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 yang tidak bisa di Ulangi lagi Ulangi lagi ya Kalau kita Kenangan yang buruk Yang baik gitu kan Hari ini Hari ini apa Yang sedang terlaksana Terlaksana apa Namanya Apa kalau hari ini Hari ini itu hadiah Hadiah Kita masih punya nafas Punya sehat Itu hadiah Tapi besok Rahasia Satu langkah ke depan Kita tidak tahu Kematian itu ya Maksudnya satu langkah ke depan Kita tidak bisa Tidak akan Pernah tahu Rahasia Bahkan Apa yang akan terjadi Dengan saya Satu langkah ke depan Tidak akan tahu Mbak Saskia Mungkin selesai dari sini Dapat jodoh Misalnya Misalnya ya Itu tidak tahu Jadi Itu Jadi Maka dari situ Terkait dengan kematian itu Kita yang ketiga itu ya Yang Tinggal dua kita Hari ini Dan hari ini adalah Apa Kesempatan yang kita harus Berarti kan Apa tadi Hadiah ya Hadiah harus kita Kita Pergunakan dengan Sebaik-baiknya Lalu kemudian Untuk menghadapi yang Rahasia itu Jadi mungkin Secara logikanya Karena itu Sifatnya Rahasia Maka kita ya harus Siap kapanpun Gitu kan Jadi harus Berupaya untuk Bahkan Sekarang Bukan hanya untuk Soleh ya Soleh mungkin harus Musleh ya Jadi kita Soleh untuk Pribadi kita Tapi juga bisa Mungkin bisa Menyuruh kepada Orang lain Untuk berbuat baik Dengan berbagai Termasuk kita juga Mudah-mudahan Dinilai Ibadah Menyuruh kepada Sesuatu yang baik Itu Terima kasih Bapak Baik pemirsa Itulah tadi Sudah banyak sekali Perbincangan kita Dengan Bapak Dokter Muljadi M.Hom Yang mana Membahas tentang Memenuhi Tiga panggilan Di Bulat suci Ramadan Juga termasuk Bapak ya Nah Terakhir Bapak Bagaimana Tips and triknya Bapak Ketika melakukan Ibadah Bulan puasa Kali ini Untuk Berbagi dengan Para mahasiswa Win Rainfata Palembang Bagaimana Bapak Ya Sebagai Apa ya Yang Ketika di bulan Ramadan Untuk Semuanya Termasuk untuk diri saya Pribadi juga Ya tentu mungkin Kita upayakan Agar Apa ya Dinaikkan Satu Satu Tingkat Sedikit lah gitu ya Misalnya selama ini kita Katakanlah Tadarus Ngaji ya Ngaji mungkin Apa Berapa Lembar Yang Tadarus Misalnya kan Nanti Lebih ditingkatkan lagi Karena kita Melihat Pahala di bulan Ramadan ini ya Apalagi nanti kita ada Di malam Laylatul Khodar itu ya Yang kita anggap bahwa Berapa seribu bulan itu kan Jadi Saya hanya Mengimbau tip Kepada semua Terkait Pribadi saya Kemungkinan Sholat juga ya Sholat kita Selain dari yang Yang memang Menjadi rangkaian Ibadah Yang Yang apa Yang biasa dilakukan Kemungkinan bisa ditambah Sholat malamnya Kemudian Lebih di Perbanyak lagi Kemudian sholat Apa Sholat taubat Atau sholat Apa lagi yang Hajatnya Kita Kita tingkatkan lagi Sholat-sholat Sunnah lainnya Sholat-sholat lainnya Yang Yang Bisa membuat Nilai Apa Ibadah kita Lebih dari yang Bulan biasanya Kita tingkatkan Kemudian juga Kemungkinan Kalau yang ada Rezeki ya Bisa Berbagi Karena Itu tadi Nilainya Di bulan ini Lebih Lebih utama Daripada bulan-bulan Yang lainnya Mungkin itu Mbak Terima kasih Terima kasih Bapak Atas tips Dan triknya Dari Bapak Doktor Mulyadi M.Hom Baik Pemirsa Itulah tadi Perbincangan Kita Dengan Bapak Doktor Mulyadi M.Hom Mengenai Tiga panggilan Allah Semoga Kita Semua Dapat Mengambil Hikmahnya Dan Juga Dapat Menerapkannya Dengan Baik Terima kasih Kepada Bapak Yang Sudah Berkenan Hadir Di Studio Rafa Televisi Dan Juga Semoga Apa yang Sudah Dibagi Tadi Dapat Dapat Pahala Dari Allah Dan Juga Bermanfaat Pastinya Kepada Para Pemirsa Rafa Televisi Dan Terima Kasih Kepada Pemirsa Rafa Televisi Yang Sudah Setia Dari Awal Sampai Akhir Di Kurma Ini Di Kuliah Ramadan Baik Mungkin Itu Saja Untuk Para Pemirsa Tetap Semangat Menjalankan Aktivitas Di Bulan Suci Ramadan Saya Saskia Afrida Dan Bapak Doktor Mulia Di M Humpamit Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax